Hai semuanya, bagaimana Anda? Bagus, terima kasih banyak. Selamat datang kembali di ItaTas dengan Miss Betari. Apakah Anda tahu apa yang terjadi hari ini? Ya, ini adalah tempat kita hari ini. Jadi untuk lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan di video berikut ini. Hai kids, kembali lagi bertemu dengan Miss Betari. Hari ini kita akan belajar tentang Gengguan pada sistem pada dalam darah. Sebelumnya, kita sudah belajar mengenai benar sekali komponen pada dalam darah dan jenis pada dalam darah pada manusia dan hewan. Ada penujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama mengetahui gangguan dan cara mengatasi gangguan tersebut yaitu gangguan sistem pada dalam darah yang kedua mengetahui faktor yang mengenai kesehatan pada sistem pada dalam darah. Sudahkah kalian menjaga kesehatan organ pada dalam darah kalian? Bagaimana caranya? Ya, tentunya salah satunya dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, ada pun gangguan kesehatan pada sistem pada darah yaitu pertama jantung koroneri yaitu penyakit akibat penyempatan pada pembeli darah oleh lemak atau zat kapur sehingga aliran darah menjadi terhambat. Gejalanya nyari dada, susah nafas, dan cepat lelah. Cara mematasi-nya menerapkan pola hidup yang sehat. You can have a look on the picture, kids. Nah, di sini ada aliran darah yang normal dan ada aliran darah yang terhambat. Terhambatnya aliran darah di sini disemukan karena ada penumpukan zat lemak atau zat kapur. Selanjutnya, ada hipertensi yaitu penyakit ketika tekanan darah di dalam arteri meningkat di mana tekanan darah normal pada manusia adalah 120 per 80 mHg atau mm of mercury. Sedangkan, seseorang yang hipertensi memiliki tekanan darah di atas 120 per 80 mHg. Penyebabnya adalah usia, gaya hidup yang tidak sehat, stres. Kemudian, ada pun gejalanya berupa pusing cara menjagahnya adalah membuatkan pola hidup sehat. Di sini ada alat yang digunakan untuk mengukur tensi yang disebut dengan tensi. Selanjutnya, hipotensi yaitu penyakit ketika tekanan darah di dalam arteri kita menurun. Tekanan darah lebih rendah dari 90 per 60 mHg atau mm of mercury. Penyebabnya usia, efek samping obat. Gejalanya, pusing. Cara mengatasinya menerapkan pola hidup yang sehat. Kemudian, varisasi yaitu gangguan atau hambatan pada pemeluh darah vena dalam mengalirkan darah. Penyebabnya adalah berdiri terleloma dan hidup bersira. Gejalanya, muncul benjolan berwarna keunggungan, rasa pegal, rasa panas, dan perih di sekitar benjolan. Cara menjagahnya yaitu berolahraga dan meluruskan kaki. Kemudian, selanjutnya ada anemia yaitu penyakit kurangnya sel darah merah dalam tubuh kita, penyakitnya pendarahan, kurang set besi, gangguan pembentukan sel darah merah. Gejalanya, lelah, lemas, sakit kepala, wajah, dan hujan. Cara menjagahnya, mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, contohnya bayam, telur, kacang, ikan, dan daging sapi. Berikut adalah perbedaan seseorang yang memiliki jumlah sel darah merah yang normal dan yang anemia. Selanjutnya yaitu, leukimia yaitu penyakit ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan dengan sel darah merah. Bisa kalian cermati di gambar, seseorang yang leukimia memiliki jumlah sel darah putih yang lebih banyak. Penyebabnya adalah memproduksi sel darah putih yang berlebihan. Gejalanya demam, nyari tulang, pendarahan pada kulit, dan lemas. Cara mengatasi melakukan perawatan sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian, nomor tujuh adalah demam berdarah, yaitu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dinggi atau denju virus ya, yang menyerang trombosi. Atau koping darah kita. Penyebabnya adalah virus, gejalanya demam tinggi, lemas, nyari tulang, mual, mentah, muncul bintik-bintik merah. Penyebabnya adalah virus yang dibawa oleh faktor penyebab pembawa penyakit, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Cara menjaganya istirahat yang cukup, menjaga pelamakan, dan menjaga kebersihan hukuman sekitar kita. Selanjutnya adalah hemophilia, yaitu penyakit ketika darah sulit untuk membeku. Penyebabnya adalah keturunan karena tubuh kekurangan zat yang diperlukan dalam pembukaan darah. Gejalanya sering menyesan, pendarahan lebih lama, dan memar. Mudah memar. Cara mengatasinya mengkonsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter. Selanjutnya, yaitu thalassemia, yaitu penyakit ketika darah tidak dapat memproduksi hemoglobin. Sehingga darah, sel darah merah kita tidak berfungsi dengan baik. Penyebabnya adalah keturunan, gejalanya lelah, lemah, dan sesak nafas. Cara mengatasinya mengikuti pengobatan sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian, ada pun faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peran darah pada manusia. Yang pertama, gaya hidup. Gaya hidup yang tidak sehat seperti mengkonsumsi makanan yang berlemak berlebihan, jarang berolahraga, dan tidur terlalu larut malam. Yang kedua, jenis makanan yang dikonsumsi yaitu kita tidak boleh mengkonsumsi makanan yang berlemak secara berlebihan. Bukan artinya kita tidak boleh mengkonsumsi makanan yang mengenai maka yang kita siap, masih boleh, tetapi tidak boleh terlalu berlebihan. Yang ketiga, ada faktor keturunan yaitu penyakit hemofilia dan talasimis. Kemudian, cara menjaga kesehatan organ terendara. Pertama, beristirahatlah yang cukup. Dua, memilih makanan yang berisi seimbang untuk dikonsumsi. Yang ketiga, berolahraga secara teratur. Jadi, cara-cara berikut ini bisa mengerakkan di kehidupan dengan sehari-hari. Saya pikir cukup tentang presentasi saya. Jika Anda mempunyai sesuatu, Anda bisa bertanya saya sehari di virtual class atau di offline class Sampai jumpa di pertemuan yang berikut ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.